hai 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 ya siap dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua izin mohon maaf saya ingin menyatakan BUMDES Jagara yang memang konon katanya BUMDES BUMDES Mekarjaya Desa Jagara bangun wisata Desa Dalan dongkrak PADES dan PAD Kuningan Global Rais TV Kuningan BUMDES merupakan salah satu badan usaha yang ada di desa yang barang tentu harus dapat mendongkrak dan memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakatnya salah satu contoh BUMDES Mekarjaya Desa Jagara Kecamatan Dharma yang dikomandoi oleh Sopyan sebagai Direktur BUMDES BUMDES Mekarjaya yang akrab di Sapaoyo patut mendapat apresiasi karena dengan berbagai terobosan serta inovasi untuk mengembangkan BUMDES dengan berbagai bidang seperti pengembangan sumber daya manusia seperti UMKM pengelolaan sarana perparkiran pengelolaan arena di Komplek Wisata Waduk Dharma pengelolaan sampah pemanfaatan sumber daya alam seperti pengrajin tutut yang awalnya dikirim keluar mencapai tonan namun sekarang dikelola oleh BUMDES dikelola menjadi kuliner sehingga dapat menjaga kelestarian tutut di kawasan Waduk Dharma Sopyan menambahkan dengan pengelolaan sumber daya alam yang benar akan terasa manfaatnya oleh semua masyarakat Jagara khususnya dan kedepan BUMDES akan membuka lagi usaha baru yakni wisata desa Jagara yang dimulai dengan mempersiapkan alat transportasi mobil odong-odong dan diperkenalkan dengan melihat langsung kelompok-kelompok usaha yang ada di Dharma yang mempunyai unggulan bahan seperti kuliner dan hasil karya Insya Allah BUMDES Mekarjaya desa Jagara ini walaupun belum lama dipimpin oleh Sopyan selaku direktur namun sudah terasa oleh masyarakat desa Jagara pemerintahan desa beserta jajarannya lembaga desa sehingga dengan kinerja ada yang baik tidak lepas dengan kesejahteraan yang diterima sehingga seluruh jajaran pemerintahan desa bekerja enjoy dan tidak mengganggu keuangan pemerintah Sopyan siap bekerja sama dengan BUMDES yang ada di Kuningan dalam pemanfaatan limbah sampah biasanya sampah menjadi momok di masyarakat namun kalau dimanfaatkan dengan benar akan membawa berkah terangnya Global Rai TV Kuningan Nana Kumis mengabarkan ya siap dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua izin mohon maaf saya ingin menyatakan BUMDES Jagara yang memang konon katanya BUMDES Jagara itu mempunyai ya prestasi yang lumayan karena berbagai bidang yang dikelola sehingga bisa menjadi bahan acuan inovasi buat yang lainnya Pak BUMDES-BUMDES yang lainnya di Kabupaten Kuningan bagaimana Pak mengenai BUMDES dari awal Pak dari awal pembentukan BUMDES ini betul sekali Pak makasih teman-teman bisa hadir ke sini saya sampaikan banyak-banyak terima kasih Alhamdulillah udah bisa support ya terutama dengan kegiatan aktivitas dimana melalui teman-teman bahwasannya aktivitas BUMDES Desa Jagara bisa berbagi dengan BUMDES-BUMDES yang lainnya mudah-mudahan dengan pemberitaan ini ini menjadikan sebagai acuan untuk teman-teman BUMDES yang lainnya bukan berarti bahwa kita menganggap kita adalah profesional tapi kita sedikit berbagi dengan yang lainnya dan pun kita berharap juga dari teman-teman yang lainnya pun ada motivasi untuk apa yang bisa didapetin sama BUMDES Desa Jagara nah sedikit kita mengulas ke belakang tentang apa namanya mulai pembentukan BUMDES Mekarjaya Jagara Desa Jagara dan apa aja sekarang yang kita lakukan dalam manajemen unit usaha yang kita kelola kita awali bahwasannya perlu diketahui BUMDES Jagara itu sebenarnya terbentuk dari tahun 2015 2015 sampai di tahun sekarang cuman udah beberapa kali pergantian emang regulasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh teman-teman sebelumnya masih kurang efektif sehingga dalam kapasitas nyampe tahun 2022 BUMDES Jagara walaupun udah dikucurkan anggaran lumayan besar dari dana anggaran desa cuman masih belum ada inovasi-inovasi bagaimana posisi pengembangan usaha yang dikelola nah kebetulan secara pribadi saya saya ditunjuk oleh masyarakat ditunjuk oleh pemerintahan desa juga untuk mencoba manajemen badan usaha milik desa desa jagara ini mencoba untuk posisi bisa merubah sehingga ada perkembangan yang positif dan perlu kami informasikan bahwa sayangnya BUMDES Mekar Jaya Jagara itu awalnya adalah BUMDES Dharma Rahayu nah dengan posisi kontek itu kita mencoba dengan penggantian nama dengan susunan kepengurusan pun yang berbeda Alhamdulillah sekarang kita merasa ada sedikit lebih semangat lebih tersupport karena Alhamdulillah dari 2023 pas waktu saya dilantik sama pemerintahan desa untuk mengurus lembaga BUMDES BUMDES Jagara yang awalnya punya predikat BUMDES rintisan Alhamdulillah sekarang sudah masuk di kapasitas posisi BUMDES dan perlu kita sampaikan ada beberapa unit usaha yang kita kelola terutama yang paling utama itu adalah sekarang kita berkolaborasi mengelola pengolahan objek wisata Waduk Dharma yang berkolaborasi dengan BUMD Provinsi PT Jaswita Jabar dan Alhamdulillah melalui unit usaha ini pengolahan objek wisata Waduk Dharma sekarang regulasi pendapatan BUMDES bisa tersupport cukup lumayan besar dan berharap di kemudian harinya kita banyak membuatkan perencanaan bagaimana poesi BUMDES itu benar-benar bisa mengelola dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Jagara kemarin kita sempat wawancara juga dengan teman-teman bahwasannya ada beberapa program kedepannya yang bakal kita kelola dan perencanaan sekarang Alhamdulillah di pengolahan objek wisata Waduk Dharma secara ininya kita sudah tertata tersusun dengan rapih dan insya Allah mulai bulan besok kita sudah mau mengawali lagi untuk konsep pengembangan pembangunan wisata desanya dengan arah konsep kuliner yaitu membuatkan tempat resto terapung ya terutama di kapan setelah poesi lebaran dan ataukah poesi bulan puasa tapi kami pun tidak menutup kemungkinan juga di bulan puasa pun kita mau mencoba mengadakan kapasitas poesi dengan kita buka bersama di Waduk Dharma dengan konteknya adalah telolet bersolawat dan takjil bersama mudah-mudahan poesi program ini kita bisa realisasikan dan ini termasuk salah satu program mengisi kekosongan-kekosongan di waktu di masa-masa bulan Ramadan yang dimana bulan Ramadan identiknya bahwa para wisata itu sepi tapi tetap kami berharap bahwa untuk Waduk Dharma itu sendiri dan wisata-wisata di Kabupaten Kuningan itu sendiri tetap berjalan normal punya pendapatan yang luar biasa punya pendapatan itu dan Kuningan menjadikan tujuan destinasi dari para wisatawan lokal maupun mancanegara kalau poesi kedepannya dan itu adalah merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Kuningan terutama di Sporapar Kabupaten Kuningan itu Pak mengambil nama City Tour itu dari mana Pak awalnya? nah City Tour itu kita namakan kenapa itu adalah City Tour? karena poesi kontek awal tujuan utamanya itu adalah kita tidak terfokus di satu titik destinasi wisata tapi dengan pengolahan kami kami adalah sebagai pengolahan objek wisata Waduk Dharma akhirnya kita merencanakan dengan teman-teman di PC Terolet itu mencoba untuk mereka bisa menikmati nuansa objek wisata Waduk Dharma sisi lain juga bahwa destinasi objek wisata Waduk Dharma mempunyai fasilitas parkir yang sangat memadai terutama untuk teman-teman parkir bis dan ini pun mudah-mudahan jadi motivasi teman-teman destinasi yang lain juga sehingga kami pun secara ininya bisa membantu bahwa City Tour Terolet itu tidak cuma hanya ke Waduk Dharma tapi bisa datang ke Cibulan tapi bisa datang ke wisata-wisata lagi yang lainnya dan itu adalah pengharapannya biar kita ada kebersamaan secara ininya bahwa destinasi yang ada di Kabupaten Kuningan itu adalah milik warga masyarakat Kabupaten Kuningan milik pemerintah Kabupaten Kuningan dan milik manajemen pengolahan yang ada di Kabupaten Kuningan yuk kita bareng-bareng disini memajukan bagaimana destinasi objek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan itu berkembang dan menjadikan tujuan utama tamu dari luar kota tamu dari luar negeri mudah-mudahan sangat berharap mari kita berinovasi yang seluas-luasnya mari kita berinovasi dan sinergi yang sebaik-baiknya dengan beberapa teman-teman destinasi semuanya yang ada di Kabupaten Kuningan mungkin itu Pak kamar ini masih agak sempitnya Pak kamar ini agak sempitnya sempitnya ayah namanya ibu-ibu yang seribu-ibu yang tadi mengolahan iya itu selamat menikmati selamat menikmati kita guru-guru ibu-ibu yang terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati